Seseorang yang terkita di zaman sekarang teman-teman sekalian, hanya diolok oleh temannya saja. Kenapa celanamu jingkrang? Kenapa kamu harus ke lari jenggot? Kenapa kamu harus ke masjid? Olok-olok, kenapa jilibakmu besar? Kenapa kamu begini? Kenapa begitu? Semua perintah agama dihardik. Maka dengan hardikan sedikit begini saja sudah ditinggalkan agamanya. Sudah merasa kecil, sudah merasa dia yang bersalah. Padahal patokan seorang muslim adalah hukum Allah. Selama kita berada di atas jalannya Allah, Siapapun yang benci, siapapun yang terima, tidak penting bagi kita. Berapa banyak pun orang yang terima atau benci, tidak penting bagi kita. Yang penting kita berada di jalannya Allah. Dan Allah akan membenarkan kebenaran walaupun cuma satu orang yang mempertahankannya. Sebagaimana Nabi SAW pertahankan kesendirian awalnya. Kemudian menyebar menjadi penduduk atau pengikut yang paling banyak di dunia. Dari 7,5 miliar manusia sekarang, hampir setengahnya umat Islam. Akibat daripada kebenaran yang dipertahankan oleh baginda Nabi SAW.